Hola Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih, gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya Sangat disayang di seluruh dunia, anjing merupakan salah satu hewan peliharaan favorit manusia Mereka penyayang, ramah, terkenal, sangat loyal, dan akan melindungi pemiliknya apapun yang terjadi Sebagian ras anjing bahkan sangat pintar hingga bisa membantu pekerjaan manusia Walaupun begitu, tetap saja ada beberapa ras anjing tertentu yang memiliki siwat agresif Jika tak dilatih dengan baik dan sesama, mereka bisa membahayakan atau bahkan membunuh manusia Mau tau ras anjing apa saja? Let's check this out Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita Dishare juga ke akun sosial media lainnya, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook 1. Pero de Presa Canario Termasuk jenis mastiff, nama Pero de Presa Canario memiliki arti anjing penangkap dari pulau Canary, Spanyol Mereka sangat kuat dan lincah sehingga sering digunakan untuk mengembala ternak atau menangkap hewan lain Pero de Presa Canario memiliki insting berburu yang kuat, apalagi dulunya anjing ini sering dieksploitasi untuk diadu Itulah kenapa mereka menjadi agresif dan bisa melukai manusia jika tidak dilatih dengan baik 2. Wolf Hybrid Seperti namanya, ras yang satu ini dihasilkan dari persilangan antara anjing dan serigala abu-abu Ya, karena itu Wolf Hybrid masih memiliki insting yang kuat Sulit diprediksi, protektif terhadap teritorinya, dan cukup agresif Sebelum memeliharanya, kamu harus banyak melakukan riset terlebih dahulu Sebab merawat Wolf Hybrid cukup menguras tenaga dan biaya Apalagi anjing ini dilarang dipelihara di beberapa negara Wah, ngeri juga 3. American Bulldog Tak perlu diragukan lagi American Bulldog adalah salah satu anjing yang dikenal dengan sifat yang agresif Mereka memiliki tubuh yang tak terlalu besar, namun sangat kuat dan bisa menyerang kapan saja Akan tetapi, Bulldog yang dilatih dan dibiasakan bertemu manusia akan menjadi peliharannya yang loyal dan menyenangkan Jika kamu ingin memeliharanya, pastikan mereka telah dijinakan terlebih dahulu untuk mencegah serangan yang tak diinginkan ya, sobat koboy 4. Siberian Husky Dulunya merupakan anjing pekerja dan penarik kereta Siberian Husky kini banyak dipelihara oleh keluarga Bulunya yang tembal dan tampak seperti serigala juga menjadi daya tarik ras anjing yang satu ini Namun jangan salah, Siberian Husky juga memiliki potensi untuk jadi berbahaya loh Dilansir World Dog Fender, Siberian Husky masih memiliki insting terburu-buru yang kuat karena biasa tinggal di alam liar Maka dari itu jika baru saja dilatih, sebaiknya tetap berhati-hati di sekitar mereka Jangan pernah tinggalkan hewan lain sendirian dengannya untuk mencegah penyerangan Jika Siberian Husky telah melewati masa pelatihan yang cukup, mereka akan menjadi teman yang baik kok Sebab anjing ini memiliki sifat penyayang, tenang, ramah, dan loyal pada pemiliknya 5. Bull Mastiff Seperti namanya, Bull Mastiff merupakan persilangan antara Bulldog dan Mastiff Mereka kuat, agresif, dan memiliki tubuh yang kekar dengan otot-ototnya Itulah kenapa Bull Mastiff sering dijadikan anjing penjaga Ya, lagi-lagi jika tak dilatih dengan baik, ras yang satu ini bisa membahayakan Dilansir Fed Comments, tidak hanya 5% dari kasus serangan anjing di Amerika Serikat disebabkan oleh Bull Mastiff Untungnya, ras ini jarang ditemukan menyerang pemiliknya sendiri ya Sobat Koboy Mereka biasa menjadi agresif ketika ada orang asli yang memasuki teritorinya 6. German Seferd Merupakan salah satu ras populer di dunia yaitu German Seferd Adalah anjing yang gagah dan bertubuh besar Mereka seringkali dipelihara oleh polisi dan tentara bahkan sejak masa Perang Dunia Terkadang, German Seferd juga dijadikan anjing pemandu untuk orang Tuna Netra Walaupun cerdas, German Seferd termasuk anjing yang berbahaya jika tidak dilatih Mereka bisa menjadi agresif terutama jika merasa terancam atau bertemu orang asing Akan tetapi, jika kamu bisa melatihnya dengan baik, German Seferd akan menjadi anjing yang loyal, jinak dan bahkan mampu mengasuh anak kecil Wow, keren 7. Rottweiler Rottweiler biasa dipelihara oleh peternak domba untuk membantu menggiring atau mengembalakan hewan tersebut Namun, jika tidak dilatih dengan benar, anjing yang satu ini bisa menjadi agresif dan berbahaya Alasan kenapa Rottweiler berbahaya adalah mereka secara natural memiliki temperament yang buruk Data American Society for the Prevention of Surcrow to Animals Mengatakan bahwa 11% serangan anjing disebabkan oleh Rottweiler Oleh karena itu, mereka harus dilatih, dibiasakan bersosialisasi dan diperhatikan agar tidak membahayakan 8. Pitbull Terror Predikat ras anjing paling berbahaya di dunia dipegang oleh Pitbull Terrier Mereka sebenarnya tidak terlahir agresif, tetapi mayoritas Pitbull dibesarkan untuk bertarung sejak zaman dulu Dikombinasikan dengan fisik yang sangat kuat, hal ini membuatnya menjadi berbahaya Pitbull adalah anjing yang memiliki rahang dan gigi terkuat di dunia Sekali menggigit, akan sulit untuk melepaskan cengkramannya Mereka juga akan mencabik-cabik korbannya dengan cara menggerak-gerakan kepala ketika menggigit Oke SobatKoboy, semoga info yang gua kasih bermanfaat buat lu semua ya Tetap setia di channel kita, biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya See you in the next video SobatKoboy Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax